Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau pantun boleh? Boleh Saudin ya Si Ayu rambutnya dikuncir Kita ngaji yuk Hayu Sama Ki Munawir Ngacir Bila Israel Datang memanggil Jansat terbujur Di pembaringan Tongkleng tongkleng Begitu ya Kalau orang ahli nyanyi semuanya Ya Pak Yah 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 Pak Yah juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warantilil qur'ana tarutila Alhamdulillah Para pemirsa Para pemirsa Tahaya hati Indonesia Yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga para pemirsa Yang ada di masjid al Jihad Insya Allah Mudah-mudahan ahli surga Amin Amin Alhamdulillah Dan semoga selalu kita mendapatkan syafa'atul hudmah Nanti di yomul akhirah Amin ya Rabbah Amin Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Kepriwe kabare Alhamdulillah api Sampai yang Punti Bahasa Indonesia aja Oh bahasa Indonesia Oh bahasa Indonesia What's your name? Ya My name is David You speak English? Can I little-little Where do you live? Gak tau deh Sok tau Kita gak berdua nih Gak berdua Sama orang TNI nih Sama TNI Yang katan darat Saya mau nanya dulu NKRI Harga mati Gitu caranya Ada yieldnya Oh gitu Kalau TNI Kalau TNI Harga mati Ya iya harga mati Demi membela negeri kita Masya Allah Sinta tanah air sebagian daripada iman Understand? Yeay Kita gak berdua nih Saya juga ditemani oleh seorang Makan sekunteng di Cilacap Apaan tuh? Temen dia Temen saya yang ganteng Mantap gitu ya Kita sapa dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sini Nganes siapa mas? Muhammad Rizki Muhammad? Muhammad Rizki Muhammad Rizki Asli dari mana Muhammad Rizki? Dari Palu, Sulawesi Tengah Palu, Sulawesi Tengah Masya Allah Sulawesi Orang Sulawesi Tapi kita harus apresiasi loh Kalau TNI adik itu ya Pemirsa ya Itu tahun kemarin Saya ingat itu memberikan kesempatan Kepada lulusan pesantren Untuk bergabung di dalam TNI Sebagai prajurit santri Salah satunya dia Enggak tahu Emang iya Coba dicoba dulu Masa bener sih Bisa baca Quran juga Mas Rizki Ini panggilannya Mas apa kalau orang Makassar Buka Daeng Oh Daeng Daeng Masya Allah Nah, ini si Daeng sekarang mau baca Si Daeng Daeng Silahkan batakan suruh Al-Qumar Ayatnya Selikur Silahkan Selikur Apa itu selikur Ya, silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Orangnya ganteng Bacanya ganteng Ganteng Saya juga Sebelum kita ngaji Barang-barang Saya mau nyuruh Mak kita Oh iya Ibu-ibu Yang pakai kacamata Coba bareng kali Alhamdulillah Baca, kelihatan gak bu? Kelihatan gak? Terlalu kecil Kecil Kalau saya, kelihatan gak? Ada yang bapak-bapaknya Oke Iya, bapak-bapak yang kelihatan Siapa yang mau Coba yang mau Yang mau Oke, yang mau siapa? Atau ini mas Bisa mas Oke, coba Coba yang di depan Ciji Loro Telu Yang lain, yang lain Atau yang senior Bapak-bapak Pak Agus Yang bagus Oke, bapak deh Silahkan Oke Cakep Belum Belum juga Silahkan Langsung 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 Ya kan tanggung jawab Tangan tanggung jawab Atau anak buahnya Bapak-bapak Bapak-bapak Oke, mantep Baru kali ini mantep Ya kan Alhamdulillah Bapak-bapak 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 Satu, dua, tiga Lagunya satu itu aja udah bisa kemana-mana Misalkan baca suratul fatihah juga bisa Bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Satu, dua, tiga Alhamdulillahi Rabbil Alamin Oke Dengan pemirsa sekarang Yaitu surah Al-Khomar ayat 21 Understand? Ada yang nenek-nenek bisa bahasa Inggris juga Ya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Faka'i faqa'na'azabi wa'nuzur Satu, dua, tiga Faka'i faqa'na'azabi wa'nuzur Para pemirsa Kalau bareng-bareng mah kompak Bahkan dewekan-dewakan gak tau udah Ya Allah Kayak seperti Rizky bacanya Tadi kurang menekan Ya Kan kalau ibu-ibu kan Kalau membaca sering ditekan Ya kan Ya Bu ya Bu Bacanya ditek Kan serang menekan Suka ditekan kan ya Bu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya aja Ya Allah Oke Para pemirsa Yuk kita bareng-bareng Ini bagaimana sih cara membacanya Ini namanya Sampewa'nuzur Ini namanya Waqof Satu ayat Kalau bisa Satu naf Satu naf Kalau gak bisa Itu harus Apa Mengetahui tentang Mau memulai lagi Namanya Waqof Ibtidak Understand Udah ya saja Biar cepat Alhamdulillah Fakaifah Satu dua tiga Fakaifah Coba kita biar fasih ya Fafifufaf Fafifufaf Fufam Fufam Fanifafna Fanifafna Minalmufni Minalmufni Fanifafna Fanifafna Satu dua tiga Fanifafna Fanifafna Coba ibu bareng Barang gak bisa Ya Allah Udah mikirin dirumah Udah sumpek gak Makanya saya tau Dia ada yang ketawa kenceng Karena dirumah jarang ketawa Dia omailin sama suaminya mulu Gak apa Ada yang begitu Gak ada Suaminya dateng Gak dateng Ini kalau dalam Al-Quran Harus mengetahui tentang Makhurijul huruf Makhurijul huruf itu Cara keluarnya Huruf 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 Fafifatul hurufnya Huruf ngerti Lah kalau gak ngerti Bagaimana Pak Ustaz Ya talaki sama gurunya Pak Pak Huruf Ditanyain dia Maja Ya Allah NKRE Nah iya ya Allah Kan mantap ya gak Ini kesuruh nyanyi apa aja bisa Masa Abi Suruh nyanyi apa aja bisa Coba Apa namanya saya coba ya Sungguh aneh Tapi nyata Kenyataannya kan begitu Apalagi yang perempuan Masa coba Tujidikah Woyetujana Tadam Aduh Afal Ya Allah Bener Kaget saya segera gak tahu Hobi 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 Ya Allah ya Karim Alhamdulillah Kemudian Di sini ada Sifatul huruf Namanya Hames Hames itu harus keluar suar Keluar suar Pak Kemudian Kaf pun juga Namanya Sifatul huruf Yaitu namanya Hames Bang Rifki Hames Ham Hames 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 Begitu Ini kalau misalkan gak ngerti Harus talaki sama gurunya Kalau misalkan Apa Gak tahu cara wakufnya Bagaimana Pak Ngikutin kepada orang-orang Yang Syekh sudah membacanya Yang lebih tartil Ya Makanya kita Perlu dengan guru Perlu dengan Apa namanya Sanat Namanya sanat itu Biar nyambung ke ilmuannya NKRI NKRI Luar biasa nih Bang David Kalau begini mah kompak semuanya Iya Alhamdulillah Nah Fakaimfa Satu dua tiga Fakaimfa Kana 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 Azabi Azabi Wanuzur Wanuzur Nah disini Pak Mirsa dan juga Adik-adikku yang ganteng Iya Ya kan adik-adik saya juga Iya Lafal Wanuzur Itu ada namanya Wakof Ra'um Apa Waqof Ra'um Artinya apa Ketika mengucapkan huruf Ro Suaranya hanya sepertiga Dan yang dengar paling samping kita yang dengar Wanuzur Wanuzur Satu dua tiga Wanuzur Coba lagi Wanuzur Nah gitu Kalau begini kan enak Ini namanya Waqof Ra'um Waqof ada namanya Waqof Jibril Dalam surah An-Naziat ayat 23 Understand Ya Disitu gak ada tanda waqofnya Tapi berhenti Contohnya Fahasaro Fanada Tuh dua tiga Fahasaro Fanada Itu boleh berhenti Fahasau Coba bareng Fahasau Satu dua tiga Fahasau Itu boleh berhenti Nanti dicek dirumah Dan dibuka surah An-Naziat Yaitu ayat 20 Understand Langsung Nah disini Lafal Wanuzur disini Ro nya ngikut Tapi tidak jelas Paham Paham Makanya nanti Kalau jadi imam dirumah Yang sudah punya ayang beb Itu kudu danta Ngerti gak danta nih Jelas Kudu jel Nadanya yang kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim Itu enak lagunya Udah satu aja Satu ayat Itu apa Satu nada Bisa buat Ayat ke semuanya Nah Bagaimana Untuk bisa Mengetahui tentang Waqof itu sendiri Kalau gak ngerti Tanya Ama gurunya Talaki di musola Dulu kan suka ngaji Alifiya sukun fathah Ay Lamfa sukun fatalaf Ya doma yu Fa lam sukun domaful Ay la piupul Kan begitu ya Ya maksudnya Talaki Maksudnya biar lidahnya sama Dalam pengucapannya Walaupun gak sama banget Minimal gak salah bacaannya Understand Terus kemudian Disini ada lafal Azabi Aynya Ini adalah Tawasud Sifatnya huruf Tawas Tawasud Tawasud Artinya Yang sedang Sedang Ya sedang Sedang Hurufnya ada lima Yaitu Lin'umar Termasuk Salah satunya Adalah huruf Ain A'i'u'a A'i'u'a Coba Rizky A'i'u'a Asih juga loh ya Luar biasa Nah ini kan Kalau begini Kalau baca Qur'annya Begini Cakap begini Kalau belum mati Jangan digubur ya Iya Masih hidup Bagaimana digubur Ya Allah Rizky Luar biasa Tinggal penekanan Cara Karena apa Setiap huruf Nanti para pemirsa Itu akan memberikan syafaat Kepada kita Memberikan syafaat Kepada Setiap huruf Akan memberikan syafaat Kepada kita Maka yuk Badan baca Al-Quran Dengan Sendol seni Alhamdulillah Kesimpulannya Bahwa ketika Di akhir ini Makanya Dibaca Tawalud Atau misalkan Dibaca Ar-Rom Hurufnya Tidak mutlak Di huruf apa Diucapkan dengan Ro Tapi Daur Daur Gitu ya Hanya sepertiga Dari huruf itu Understand Yes Coba kita baca Sama-sama sekali lagi Yuzat Yuk Dari Ayat 21 Ayo Ayo Satu dua Diga Fakai 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 Aza Bi Aza Bi Wanuzur 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 Itu namanya Wakof Ikhtibar Buat muji Biar sama-sama Bacanya Fas 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 Siji Loro Telur Fakai Alhamdulillah Coba Sekarang Satu Dua Tiga Fakai Fakai Kurang neken Kurang neken Satu Dua Tiga Fakai Fakai Kana Aza Bi Wanuzur Nah Begitu Baru Ajib Ajib Masya Allah Mudah-mudahan Nah Kita kesimpulkan Dengan nada Romul Atau penutup Fakai Fakai Kana Aza Bi Wanuzur Saudakallah Barang Saudakallah Al-Azim Dan terima kasih Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Sehat Senang dia Batanya Takut Alhamdulillah Dapet ilmu ya Alhamdulillah Nanti Kalau udah denger Kayak gini Dicoba Sampai di rumah Tadi alfatiahnya Dulu Tadi gimana Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ayo semuanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Udah cocok jadi imam Coba kayak gitu Baru mau ngelamar perempuan kan Coba kamu tes baca Qurannya Langsung Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Langsung diterima gak Giai Takutnya kan Kalau jadi mantu Harus apal ayat Namanya siapa kamu Al-Ngimron Baca suruh Al-Ngimron Kalau saya Al-Ngimron Gak bisa Saya kalau di kampung Dibaca Masya Allah Oke makasih banyak Baik Banyak hal yang kita dapatkan hari ini Semoga bermanfaat Dan setelah ini Kita akan berdoa dengan para guru-guru kita Jadi jangan kemana-mana Tetaplah disini Di cahaya hati Indonesia